Ketua RT06RW02 Komplek PLN Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur Nafes Haristeja mengungkapkan adanya donatur yang ingin membiayai listrik di kediaman ibu Eni dan anaknya, Tiko. Sebagai informasi, kisah Tiko yang merawat ibu Eni kini tengah viral di media sosial. Pasalnya selama 11 tahun keduanya menempati rumah mewah di kawasan Cakung, Jakarta Timur tanpa listrik dan air. Sejak ditinggal suaminya, ibu Eni mengalami depresi. Namun, Tiko selalu merawat ibu Eni selama 12 tahun. Keberadaan Tiko dan ibu Eni di rumah mewah tersebut terungkap melalui YouTuber Bang Brew TV. Kini, ada seorang donatur yang bakal membiayai listrik di rumah tersebut. Baru tadi ada yang mendonasikan mau pasang listrik, cuma kan pasang baru ya, jadi perlu surat-suratnya. Jadi menunggu Tiko, katanya di lokasi, Sabtu 7 Januari 2023. Sayangnya, ia merahasiakan sosok donatur ini dan pemasangan, listrik masih menunggu update lanjutan dari Tiko. Apakah suratnya ada atau tidak? Misalnya PBB ya terus otomatis KTP dan KK ya dia, donaturnya, gak sebutin nama. Nah, lanjutnya, untuk informasi, media sosial sedang diramaikan dengan rumah mewah terbengkalai yang ternyata ditinggali ibu Eni dan anaknya, Tiko. Tiko dan ibu Eni diketahui hanya tinggal berdua di rumah mewah terbengkalai itu. Keduanya tinggal di rumah tersebut dengan kondisi tanpa adanya listrik dan air, sejak ditinggal suaminya ibu Eni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!